Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku, ini saya dan Mbak Sangit sedang menuju perjalanan ke rumahnya Mas Agus ya Mas Agus Ini mau nganter pulang Mas Agus soalnya kasihan sendirian Ditinggal teman-temannya Iya teman-temannya gak tanggung jawab ditinggal, disuruh ngeprank malah ditinggal Sian banget Mas Agusnya Gimana Mbak Sangit, ada yang mau disampaikan? Mau gue, gak apa-apa ini aja yang nanya Mas Agus, umurnya berapa ini kalau boleh tau Mas? 17 tahun Mbak 17 tahun ya Selain Mas Agus ngeprank orang ini di rumah, itu ngapain aja sih? Ya, bikin layangan Ya, terus bikin video-video Tapi gak ada yang nonton gitu Gak ada yang nonton ya Tapi kalau ngeprank-ngeprank aja gini kan Lumayan Ada yang nonton Jadi laris ya videonya Tapi kan ngeprank intinya kan merugikan Mas Tadi Mas udah bikin video Ya mungkin Mas harus bersabar intinya Seperti itu toh Bersabar, itu kan udah usaha Mas Cuman kalau ngeprank yang seperti ini Itu membahayakan Itu membahayakan sekali Ternyata, saya mau tanya ini Mas Tadi saya lupa nanya ke Mas Ini kan ngeprank pocong Ya Seandainya ini berhasil misalkan Terus ke depannya mau ngeprank apa lagi Mesti udah ada pemikiran ke situ tau Udah ada Jujur aja gak apa-apa Gak apa-apa Jujur aja, gak apa-apa Mau ngeprank apa lagi Jujur aja Ngeprank yang lebih serem lagi Astaghfirullah Pemirsa malah mau ngeprank yang lebih Serem lagi Lebih serem lagi Lebih membahayakan lagi Atau merugikan lagi Ini yang lebih bahaya lagi itu Mas Agus Untung ketemu kami-kami ini Mungkin Inilah Kamu berhenti disini Setelah ketemu kami Dan mudah-mudahan jangan kamu ulangi lagi Intinya seperti itu Itu niatnya mau ngeprank yang kayak apa itu Mas Model apa itu Ya mungkin jadi Kundilana gitu Aduh malah lebih Gawat lagi itu Kundilana Astagfirullahaladzim Emang baru pocong ya Mas Kalau kuliner anak belum dicoba ya Belum dicoba ya Belum-belum Udah jangan ya Sebelumnya ngeprank apa Ada gak Pocong juga semuanya Pocong Masih pocong Baru pocong Semua Mbak katanya Terus ini tuh Mas Motivasi Motivasi kamu itu apa ini Semata-mata hanya untuk Viral aja ya Ya pengen viral gitu Hanya kepingin viral gitu Iya Hanya kepingin viral Sampai berani seperti ini Kamu pribadi korbankan Kamu pribadi loh Kamu mengorbankan diri kamu sendiri Sedangkan teman-teman kamu lari Ada kejadian seperti ini tuh Tertangkap Ibaratnya tertangkap Iya Teman-teman kamu lari Mana gak ada yang datang Tadi tuh Sampai kita Mau mengantar kamu Ke rumah kamu ini tuh Kamu berapa saudara tuh Kamu berapa saudara Tiga bersaudara Tiga bersaudara Kamu anak nomor berapa Saya nomor dua Oh nomor dua Di rumah ada bapak sama ibu Gak ada sih Gak ada cuma sama Adik-adiknya aja Iya Sama nenek Iya Itu tadi berarti Punya nenek ya Yang buat ngeprank pocong Nah itu kamu minjem Ngomongnya sama nenek kamu Gimana itu Apa dibawa aja Langsung bawa aja Waduh Nah kalau kamu pulangnya Kesiangan Terus nenek kamu mau sholat subuh Misalkan Itu gimana Pakai jarit Pakai sarung Tuh kan Rugi semua tuh Iya Nah Rugi semua Yaudah yang jelas Mudah-mudahan ini Bisa menjadi Pelajaran Gambaran Pelajaran Buat kamu Mudah-mudahan Kamu bisa menemukan Jalan Yang lebih bagus Agar motivasi Kamu Bisa Melejik Intinya Seperti itu Jadi gini mas Kan kalau sudah Ketahuan Seperti ini Ngeprank Ketahuan sama Tim Laszlos Besok-besok Mau ngeprank lagi Enggak Enggak sih Jangan ya Udah ya Ini yang terakhir ya Kasian korbannya Kasian diri kamu juga Masih muda Perjalanan masih panjang Bisa berkarya dengan Cara apapun yang baik Yang gak merugikan Orang lain Masih banyak cara ya Mbah ya Masih muda kok Masih banyak cara Masa kayak gitu sih Masih banyak Kan ini rugi buat kamu Rugi buat orang lain juga Jadi jangan diulangin lagi ya mas Setelah ini stop Cari ya Cari yang lain aja Masih banyak konten yang bermanfaat Yang gak merugikan orang lain Ya seumpama Butuh saran Butuh apa Bisa hubungi Iman Laszlos Intinya Pengen belajar apa Pengen Sukses atau gimana Bisa saling Tukar pemikiran Tukar itu lah Saling memberikan saran Gak masalah Gak usah malu mas Kita buka pintu Untuk kamu Siapa tau Bisa membantu kamu Gitu aja Ini ngomong-ngomong Jalan menuju rumah Mas Agus ini Agak Susah ya Jalannya Bikin perut mual ini Mas Agus nanti Malu gak Kalau setelah ngeprank ini Ketauan orang banyak Nanti masuk youtube Malu ya Jangan dilakuin lagi mas Kasian Kisan orang tua Terutama Malu Ini yang Iya orang tua Terutama Malu mas Masih banyak yang lain Ini kamu di Di apa Satu kampung Kamu Mesti Geger rame Ini Geger lah Tetep Geger rame Mereka kan gak tau Yang kamu lakukan Seperti ini Ini udah ketahuan Kayak gini Gimana kamu Mas Ini mas Agus Kayak gini Nyesel gak sih Ada penyesalan Gak dari diri mas Agus Gitu Ada sih Ada ya Ada penyesalan Soalnya tau sendiri kan Teman-teman Berangkatnya bareng Tapi Mas Agusnya udah ketahuan Palah ninggalin mas Agus Mas Agus Ya kamu Ini buat kamu pribadi Dan teman-teman kamu Ya kamu ngomong sama Teman-teman kamu Dicukupkan aja Masih banyak Cara Yang lain Ini bacak-bacak Kalau diajak sama teman Ngeprank Gimana nih Ya udahlah Udah kabuk ya Ya udah kabuk Alhamdulillah Bikin channel yang lain Ikon yang lain Jangan ngeprank kayak gini Kasian orang Kasian diri Mas Agus coba Seumpama bingung Atau gimana Nembusin aja Bosnya Iman Lasros Banyak ikon Siapa tau Tutorial film pendek Banyak Eksperimen Eksperimen Terjun dari Lantai 10 juga ada Rujakan Cabai 10 kilo Gak apa-apa Terjun dari Lantai 10 Iya itu ikon itu Ikon ter-extreme Oh iya sih ya Ngomong Goyang-goyang hebat Terkenal sepanjang masa Ngomong-ngomong boleh foto Gak nih sama Mbak Fanny Boleh Gak apa-apa Ijin dulu sama Mbak Fanny Mau gak Boleh 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 Ya bertiga sama Mbak Sangit ya Saya yang regang HP Pinter ini milihnya Mbak Fanny Kan Mbak Sangit cowok Oh gitu ya Mbak Copot aja ya Boleh foto tapi jangan megang ya Mas Buat kenang-kenangan ya Mas Makasih Mbak Makasih Mas Ini yang ini gak ini Enggak terima kasih sama saya Enggak apa-apa Enggak ketahuan Sosok hitam di pojok Penampakan ini Sama-sama Agap aja ini gak ada orang Enggak ada orang berdua aja Enggak apa-apa Mentang-mentang punya cewek Enggak apa-apa Ini ngomong-ngomong Perjalanan rumah Mas Egus Masih jauh gak ini Enggak tuh Bentar lagi Nyampe Belok Tapi ini jalannya agak susah Gangnya sempit Sulit sekali ini Ternyata disini gak terlalu ramai ya Mas Emang sepi Rumahnya paling berapa doang sih Ini rumah temen-temen Mas Agus Yang tadi ikut ngeprank itu dimana Jauh Lumayan jauh Lumayan jauh Terpencar gitu Enggak satu blok atau Enggak Itu temen-temen konten Bikin konten Youtube Atau temen tongkrongan Atau temen sekolah itu Temen tongkrongan Temen tongkrongan Tapi rumahnya lumayan jauh sih Tapi baru ngeprank yang kayak gini kan Bukan yang lain-lain lagi kan Maksudnya ada yang lebih parah lagi Enggak kan Cuma kayak gini Cuma pocong Cuma pocong Cuma pocong doang Saya kira ada yang lebih Yang lebih itu lagi Membahayakan orang lain-lain lagi Lebih parah Kayak yang udah-udah gitu Mas Jadi jangan dilakuin lagi ya Saya juga baru kali ini loh Ada ngeprank pocong Ketahuan kayak gini Soalnya kita kan carinya yang real Ketemu yang real terus Saya nyarinya yang real Ketemu yang real Malah kamu ngeprank ketemu saya Tadi awalnya saya kira Beneran pocong lho mbak Aku kaget tok Serius Aku kaget Tapi lho Pocong aneh aku bilang gitu tok Pocong aneh ada yang gak benerin Ada yang gak beres Ini malah Kamu ternyata Ini Mas Agus gak sadar ya mbak ya Kalau disitu memang banyak sekali sosok ya Iya Banyak sekali loh disitu Banyak sekali Cuma Mas Agusnya kan Anu belum tahu mungkin ya Jadinya gak menyadari Berarti intinya model nekat ya mas Iya nekat Model nekat pengen viral Kalau Enggak berpikiran Kalau ada yang asli Bagaimana gitu Enggak terpikir Karena ada temen gitu Oh staf razim Ini jalannya mas Iya emang Tadi Mas Agus gak tahu Ada sosok hitam besar Gede banget Tinggi Itu gak jauh dari tempat Mas Agus Ngeprank Berarti kamu udah apal jalan ini tau mas Udah Udah Kepantosan aku Ngejar kamu Nradak aku Berarti sering kesitu ya mas Dia belok aku Gak bisa belok mas Afi Belandang aja Belasok Tapi di jalan ini aja Mas Agus ngepranknya tau Di tempat lain Pindah-pindah Oh pindah-pindah Cuma di wilayah sini gitu Iya Pindah-pindah Pernah gak lagi ngeprank gitu Lagi siap-siap Palah ada orang lewat Kan jadi gak jadi gitu Iya Pernah ya gagal gitu Malu gak Enggak Enggak sih Soalnya kan gak ngeliat Ngumpet dulu gitu Pernah gak ada Orang lewat pakai motor Terus kamu tiba-tiba nongol Pakai seragam potong Terus motor itu Orang itu jatuh Terluka itu Belum Belum Jangan sampai dong Paling cuman Paling nengok Terus Lanjut lagi ngebut Kalau sampai jatuh Kalau sampai jatuh Bahaya kamu harus ganti rugi Salahmu sih Resikonya itu gede Aduh Ini masuk yang kecil ya mas Iya sih Susah ini mbak Gimana mbak Mau turun ya Turun aja Turun aja Turun aja Mungkin Jalan setapak sih Mungkin gak bisa Mobil Diangkat mbak Gotong bersama-sama Dilipet aja Teman-teman Ini karena Akses ke rumah Mas Agus Agak sulit ya Jalannya Jalannya banyak batu Masuk gang kecil banget Paling muat motor satu Jadi mungkin Ini ditutup Sampai disini aja ya Kalau ada salah dari kami Mohon dimaafkan Mas Sangit Ada yang mau sampaikan lagi Sekali lagi pesen sama mas Agus Ini buat pelajaran mas Agus Pengalaman Jangan diulangi lagi Gitu aja Masih banyak cara lain Oke Oke Sudah itu aja Mas Agus ada yang mau disampaikan Buat subscriber Iman Maslus Mohon maaf boleh Terserip Mohon maaf aja Mohon maaf aja Karena apa Kamu mungkin banyak salah Sama orang yang pernah Kamu takutin Ya dong lewat ini Sama tau Buat semuanya Yang pernah Kena prank Semuanya Mohon maaf Mungkin saya banyak salah Nggak diulangi lagi ya Jadi Ya mohon maaf Sebanyak-banyaknya Oke teman-teman Cukup sekian dulu Saya Fani Pak Patung Dengar Diri Dan Mbak Sangit Beserta Mas Agus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Turun Turun Mbak Turun Udah sampe Pampan aja Mas Pampan aja Bukop Bukop Terima kasih